Oke, aku ini pengen masak aso telur pedas manis. Nanti ada rasa manisnya yang berasal dari tosi ras. Kita tumis di pinggirannya gini. Wah, lihat pintar. Eh, jadi pintar. Aduh, 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 aduh. Ini rasa juta ngasih. Oh, bisa juta ngasih diri. Oke, oke, oke. Aduh, guys, tau nggak sih? Dari perut aku sudah sejati apa tahu ya. Aduh, benar-benar ini. Berarti itu sudah minggu keberapa ya ini ya? Ke 38 atau ke 37 sih lupa. Aduh, sekarang kalau mau masak sudah nggak bisa yang aneh-aneh. Sudah nggak bisa yang terlalu ribat. Kebetulan juga banyak sekali permintaan di YouTube aku. Pengennya masaknya yang simpel, masakan yang gampang, ditiru. Oke, aku ini pengen masak. Maso telur pedas manis. Gimana tuh namanya? Aku nggak tahu rasa apa nama resepnya. Aku minta ini dong, Neng. Apa, minjem, apa namanya, talenan. Jadi ini ada sisa basho. Kemarin aku beli basho lumayan agak banyak. Terus tadi, yaudahlah nggak ada di kulkas aja. Yang penting tetap ada masakan-masakan yang bisa kalian lihat nih, teman-teman. Ini gapang banget. Nanti kalian lihat ya cara-caranya. Aku udah cuci tangan tadi. Ini pertama-tama kita siapin aja telur. Sama basho. Basho-nya kita potong. Basho-nya bebas sih. Mau merek apa aja. Kalau ini tuh basho ini. Ini tuh basho kampung. Basho yang bikin gitu bukan yang basho udah jadi ya. Basho, basho urat ini aku pakenya. Basho, basho. Basho. Basho, basho. 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 Basho-nya segini aja. Eh, kocet. Sekarang... Aduh, 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 aduh. Ini yang kita ulek, kita ulek dulu nih si cabai merah, ini juga sebenernya ini opsional ya, kalau misalnya mau pakai cabai rawit merah boleh, cabai merah juga boleh, cuman kalau aku biasanya cabai rawit. Seperti dia, biar nggak nyipat nak. Ini juga nggak perlu halus-halus ya, ini gampang juga nih, inget nggak kaliannya cukup waktu aku bikin dadar kuah asem tuh, pedas asem, nah ini juga sama nih, enak begini juga, tapi dia nanti ada rasa manisnya yang berasal dari taw siram. Nah, sudah. Begini aja, nggak usah, nggak perlu halus-halus. Oke, sudah. Sekarang kita bikin telurnya dulu. Ini kasih garamnya dikit aja dulu ya. Oke, kasih garamnya dikit lagi. Nah, ini bahan dasarnya telur dan buah shu. Jujurnya perut aku udah nggak enak banget sih sebenernya nih. Aduh, ampun. Udah nah segala rumpa rasanya. Kita bikin dulu dadarannya. Ini makannya pakai tunggu tempe aja udah enak. Karena ini bukan telur dadar beneran ya, bukan telur dadar yang biasa aku masak gitu. Eh, bukan yang telur dadar yang biasa aku pakai ulekan, jadi sebenernya nanti juga akan kita potong-potong. Jadi nggak apa-apa terlalu, eh nggak usah terlalu rapi, tuh dadarnya. Kita potong-potong gini. Sesimpel ini sebenernya nih, guys. Kalau misalnya kalian pengen diorak-arik juga bisa sebenernya. Cuman kalau aku kadang-kadang dadarnya emang sengaja ku prakaprik begini. Nih, terus kita angkat dulu sebentar. Eh, jatuh semua lu, iya Allah. Kita tumis si basoknya dulu nih. Basoknya kita goreng. Ya, sekitar, ya pokoknya se-ininya aja. Se-matemnya. Basoknya tuh udah harus dalam keadaan digoreng gini. Jadi jangan basok bulat-bulat direbus. Jadi basok kita rebus. Abis direbus kita goreng. Rebusnya sekitar, ya 5-10 menit lah. Itu udah. Sekarang kita masukin. Ini yang tadi, yang bawang merah. Bawang putih cabai rawi kita masukin di pinggirannya. Kita tumis dulu. Nih. Kita tumis di pinggirannya gini. Terus kita masukin. Kelornya. Nih. Nah, sebenernya, begini aja udah enak ya, temen-temen ya. Tapi kita kasih saus tiram. Jadi ada rasa pedas, ada rasa manis-manisnya juga. Nih. Kita kasih saus tiramnya. Tuh. 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 pake ini aduh ini enak banget makannya ya ini tinggal selera kalian sih ya pengen makan pake pedes banget boleh nggak pedes banget boleh Kak kayaknya aku makan dalam aja deh sekalian itu janjian eh janjian ada si elema sepas itu biar makannya pada semangat yuk kita ke dalamnya ada tempe ya udah matang belum itu satu dong tumbuh tempe ya guys colek dua colek oke guys kita makan ini di dalam aja ya panas di dapur yuk nah tuh Dede lagi makan Mama mau makan makan kakak oh my god tapi ini kenapa berantakan banget aduh eh nggak boleh kalau berantakan gitu makan nanti banyak virus coba deh suap lu suap lu mama juga suka makan lu deh deh nih guys Mama makan yang tadi nih ya jauh eleh pintar eh Dede pintar aduh 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 mandiri banget kan anak-anak aku kan walaupun ada mbak di rumah ngebantuin tetap aja temakan sendiri pakai eleh juga mamanya juga dulu nih guys lihat nih ya yang tadi ini makanan yang tadi Oh my god enak boleh ntar ya Mama makan ini dulu makanan simpel murah meriah endul eh Kak itu nggak boleh makan berantakan gitu sayang remah-remahnya ntar kalau banyak dari mulai semut putu-putu nggak boleh gitu minta tolong tunggu eh wanita Mbak cucu Mbak Nur Mbak Ike Mbak Nisa Mbak Siti Mbak siapa lagi Mbak Julia Mbak Julia salah satu Nid tolong ini itu banyak banget remah-remahnya ini hmm 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 pakai sampai goreng aja udah enak banget hmm hmm itu punya dede ada lalat dimana kita harus coba ini ya habis coba kalian rekuk Instagram aku di apa di tag Instagram aku apalagi lagi zaman kayak sekarang ini kan dimana-mana virus yang kotor-kotor langsung wuh tuh ada lagi satu enak nah enak 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 kita merayankan cava benENek sendiri ya kita harus jaga kesehatan rumah juga harus layizz bersih unless rumah yang bersih errors mengkonsumsi apa vitamin-vitamin c ntar mama ambilin dulu ya kakak, abisin lo makanannya inter kan makannya kan anak mama kan kakak, pokoknya biasa-biasa kakak kalau diberantakan kakak yang bunuhin ya gak boleh antinita atau siapa ya belajar ya nak ya sama cuci tangan kakak abis ini makannya udah habis, abis ini minum mama kasih, itu dulu mama ambil vitamin C nya dulu bentar udah makannya cuci tangan lu deh jadi udah cuci tangan mbak tolong bersin ini mbak, biar pada cuci tangan mbak gak salah, aku bisa cuci tangan dulu oh bisa cuci tangan, jadi oke 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 cuci tangan aduh udah? udah oke nih cuci tangan dulu sini dede, oh iya situ aja jadi tunggu dulu mama ambil vitamin C nya dulu ya oke sini vitamin C nya, yang mana ya bawa aja tiga-tiganya deh tak terserah lah mereka mau yang mana jadi kita tuh wajib banget ngasih vitamin C buat anak-anak biar memperkuat kebalan tubuh dalam melawan virus kamu mau yang warna kuning, hijau atau biru? kuning kuning dede? kuning yeay kuning semua, karena vitamin C ya vitamin C kita ambil yang warna kuning, vitcom nya Fred tadaaa ini siapa Fred? mama bukain saya ini Fred Fred aduh wow satu aja satu 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 nah ini kakak coba kakak makan youtube hmmm nah gitu mami-mami di rumah teman-teman yang nonton youtube aku si Andik Official anak-anak itu pokoknya mengrutin banget makan vitcom biar apa biar kesehatan tubuhnya itu terjamin oke nah tadi yang udah nonton resep aku namanya apa ya berarti ya telur bakso pedas manis orang kari dadar ah gak tau lah namanya apa nah kalian kasih aja namanya tuh sendiri nama menunya kan aku gak tau nama menunya apa itu nama asal-asalan aja jangan lupa juga subscribe like, comment, and share juga kalo dari cooktech di instagramnya mama ntar mama repost karena aku repost juga misalnya pengen makan apa lagi nih pengen bikin resep apa lagi langsung aja di kolom comment oke bye-bye semuanya bye-bye 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 mama kekenyangan aduh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax